Polisi Israel menyerang puluhan jemaah di Masjid Al-Aqsa sebelum fajar. Pihak kepolisian Israel mengklaim serangan tersebut merupakan tanggapan atas kerusuhan yang terjadi sebelumnya. Organisasi Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan sejumlah jemaah mengalami cedera, tetapi tidak merinci berapa banyak. Dalam pernyataannya, organisasi tersebut mengatakan pasukan Israel menjaga petugas medis untuk masuk ke dalam masjid tersebut. Seorang perempuan berusia lanjut kepada Reuters menyebutkan, dirinya sedang sembahyang dan duduk di kursi sambil membaca kitab suci ketika polisi Israel melemparkan granat kejut, salah satunya menerat di dadanya. Polisi Israel mengatakan pihaknya terpaksa masuk ke kompleks masjid itu setelah penghasut bermasker mengunci diri mereka di dalam masjid dan mereka dilengkapi dengan kembang api, tongkat, dan batu. Ketika polisi masuk, batu-batu dilempar ke arah petugas dan kembang api ditembakkan dari dalam masjid oleh sekelompok besar penghasut. Ditambahkannya seorang petugas polisi mengalami cedera di kaki. Kekerasan di tepi barat yang diduduki Israel dan Yerusalem telah meningkat selama setahun terakhir dan terdapat kekhawatiran bahwa ketegangan akan meningkat pada bulan ini ketika bulan suci Ramadan jatuh bersamaan dengan pascah bagi umat Yahudi dan pemeluk Kristen. Palestina mengecam tindakan pasukan Israel tersebut dan menyebutkan sebagai tindak kejahatan.